Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alladhi ja'alana Min ahli sunnati wal jama'ah Wassalatu wassalamu ala nabi khairil ummah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yawmil qiyamah Waqalallahu ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minas syaitanir rajim Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf Watanhauna anil mungkar Watu'minuna billah Al-ayah amma ba'ad Hadratal muhtaramin Para alim, para ulama, para kiyai Hadir di tengah-tengah kita Mengurus wilayah nachtut ulama Beliau Bapak Ki Haji Muzammil Alhamdulillah Sesibuk beliau selaku ketua Tanfidiyah BWNU Menyempatkan hadir untuk pelantikan ranting Sesuatu yang luar biasa Semoga beliau diberi keberkahan Panjang umur dan kesihatan Kekuatan amin Allah ma'amin Yang kita muliakan Kita hormati Bapak Bupati Beliau Bapak Haji Al-Hadik Kurang NU tenan Beliau tadi menyampaikan kepada saya Biasanya NU ini ku molor Ini kok gak molor Akhirnya beliau terlambat Terus paham tenan Karena budaya NU Tapi menikau Pak Bupati NU zaman now sudah Tepat waktu Amin Allah ma'amin Yang kami hormati Kita muliakan Ibu Nyai Jazidah Muhaiminan Selaku ketua muslimat Sabang Temanggung Yang kami hormati Bapak Katib Suryah Bapak Ki Haji Muhammad Syakur Senior kita Simbah Kiye Saluki Guru kita Sesepuh kita Hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Kiye Mansur Asnamu Senior Bapak-bapak Kiye Yang tidak bisa Sesebutkan satu persatu Bapak Kapolres atau yang Mewakili Bapak Nandim Atau yang mewakili Ketua-ketua Badan Otonom Nahtoto Ulama Yang tidak bisa Sesebutkan satu persatu Bapak-bapak Ibu-ibu Kaum muslimen-muslimat Terutama kepada Pengurus ranting Di 17 ranting Yang baru kita lantik Semuanya yang Kami muliakan Alhamdulillah pada kesempatan Pagi hari yang cerah ini Kita bisa Melaksanakan tugas Organisasi yaitu Pelantikan Semoga pelantikan ini Betul-betul memberikan Berkah manfaat Bagi kita semuanya Kita ingat Dawuh Mbah Hasim Ash'ari Dalam Mabadi Khaira Umah Beliau menyampaikan Lima hal Bagi pengurus NU Di semua Tingkatan Yang pertama Mabadi Khaira Umah Menyampaikan Pengurus NU Harus mempunyai sifat As-Sidku Bisa dipercaya Kalau pengurus NU Tidak bisa dipercaya Maka Tidak layak dirinya Untuk menjadi pengurus NU As-Sidku Atau kejujuran Sifat bisa dipercaya Al-Amin Adalah bagian dari Pundasi Rasulullah S.A.W. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul Kita sebagai pengurus NU Dituntut Yang pertama Harus mempunyai sifat Bisa dipercaya Atau as-Sidku Yang kedua Pesan kami kepada Pengurus Ranting Mabadi Khaira Umah Menjelaskan kepada kita Semuanya Untuk menjadi pengurus NU Yang kedua Harus mempunyai sifat Al-Adalah Adil Adil dalam berbuat Adil dalam menentukan Kebijakan Adil dalam menentukan Anggaran Lazisnunya Adil dalam mengatur Waktu Jangan ada Alasan ketika dipanggil Oleh Nahtatu Ulama Pertanyaannya Kira-kira Kalau bapak-bapak Ada acara Kundangan Dengan acara Rapat Ranting NU Kira-kira menang Yang mana pak Al-Adalah Adalah disini Sifatnya Ketika NU Memanggil Maka itu Menjadi skala Prioritas bagi kita Semuanya Kita selalu diingatkan Oleh para Kasuan kita Luangkan Waktu untuk NU Dan jangan Mencari Waktu luang Di NU Kalau ada Panggilan NU Maka itu Menjadi Prioritas kita Bersama Percuma Panjangan Sudah dibayat Ketika ada Panggilan NU Panjangan Tidak Memprioritaskan Maka Luangkan Waktu untuk NU Jangan Mencari Waktu luang Di NU Siap Siap Yang ketiga Mabadi Khaira Ummah Menjelaskan Dawuh Mbah Hasim Menjelaskan Kepada kita Untuk Bersifat Al-Amanah Bisa dipercaya Kalau ada Orang NU Dipilih menjadi Ketua Menjadi Pengurus Dirinya Bangga Nek Ora Dipilih Nek Ora Dati Pengurus Jigali Ning Begitu Dati Pengurus Tidak Pernah Berbuat Apa-apa Hari ini Banyak Struktur NU Terpampang Di kantor-kantor Pengurus Komplit Ning Begitu Sampai Pada rapat Mereka Tidak Pernah Datang Amanah Dimana Itu Namanya Kalau kita Sudah Menjadi Pengurus NU Apalagi Ungsur Ketua Maka Amanah Amanah Menjadi Sesuatu Yang Sangat Penting Bagi Kita Semuanya Jangan Senang Dicantumkan Menjadi Pengurus NU Tapi Faktanya Tidak Pernah Datang Di Forum Forum NU Tidak Layak Dirinya Untuk Menjadi Ketua Atau Pengurus NU Al-Amanah Harus Selalu Dijaga Panjiran Yakini Bahwa Amanah Yang Diberikan Panjiran Hari ini Pagi Ini Kepada Panjiran Dan Disematkan Di Pundak Panjiran Adalah Sebagai Bagian Kehormatan Bagi Kita Semuanya Kehormatan Kita Menjadi Santrinya Mbah Hasim As'ari Jangan Melihat Amanah Yang Dibuankan Di Pundak Kita Adalah Merupakan Beban Kalau Panjiran Menganggap Itu Bagian Dari Beban Maka Selamanya Akan Menjadi Beban Hidup Bagi Kita Semuanya Tapi Kalau Itu Bagian Dari Kehormatan Insyaallah Allah Akan Memberikan Kemudahan Kepada Kita Semuanya Yang Keempat Kalau Mbetul Wakit Matur Katah Di Depan PWN Undredek Yang Keempat Yang Harus Dilakukan Oleh Pengurus NU Dalam Mabadi Khaira Umah Yaitu Sifat Atta'awun Mau Tolong Menolong Hari Ini Sendi Sendi Tolong Menolong Kotong Royong Kerjasama Semakin Mulai Memudar Contoh Kecil Mawon Kita Punya Tetangga Yang Dagang Dodolan Tahu Kalau Hasil Dodolan Untuk Kebutuhan Tiap Hari Tahu Hasil Dodolan Ini Kanggu Kundangan Kanggu Kemaslahatan Keluarganya Tapi Begitu Kita Punya Uang Kita Larinya Kemal Mal Larinya Ke Toko Toko Besar Begitu Kita Tidak Punya Uang Baru Ingat Warung Tetangga Itu Pun Tidak Beli Tetapi Masya Allah Ta'awun Saling Tolong Menolong Hari Ini Kita Banyak Orang Yang Senang Merubung Kita Ketika Kita Dalam Kebahagiaan Ketika Kita Kaya Di Puncak Kedudukan Maka Banyak Orang Berkumpul Dan Mendekati Kita Begitu Kita Hancur Kita Jatuh Satu Tangan Pun Tidak Ada Yang Memegang Kita Oleh Karenanya Di NON Sifat Saling Tolong Menolong Menangis Bersama Tertawa Bersama Harus Dibangun Karena Tanpa Tolong Menolong Kita Tidak Akan Jadi Orang Yang Mulia Irhamu Man Fil Ardi Yerham Kum Man Fissama Ketika Kita Mau Memuliakan Mau Mengasihi Orang Yang Di Bumi Maka Kita Akan Dikasih Oleh Makhluk Yang Ada Di Langit Para Malaikat Malaikat Pesan Terakhir Rasulullah Menjelang Wafat Beliau Beliau Tidak Ingat Terhadap Dirinya Sendiri Tidak Ingat Terhadap Keluarganya Tapi Sabda Terakhir Rasulullah Adalah Umati 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 Umatku 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 Beliau Ingat Selalu Umatku Siapa Umatnya Kanjeng Nabi Adalah Mereka Mereka Yang Diluar Sana Warga Nahdiin Onosing Sugih Onosing Melarat Onosing Sudah Beriman Ada Yang Sudah Masuk Di Masjid Sergeb Ibadah Tapi Mereka Copet Copet Itu Juga Umat Umat Kita Kaum Du'afa Du'afa Itu Umat Umat Rasulullah Oleh Karenanya Kita Sebagai Penerus Dari Perjuangan Rasulullah Umatnya Rasulullah Itu Harus Kita Rawat Umatnya Rasulullah Itu Harus Kita Jaga Dan Kita Bila Siapa Umat Umatnya Rasulullah Adalah Warga Nahdiin Yang Bersebar Di Kecamatan Temanggung Ini Oleh Kerenanya Tugas Panjendengan Adalah Bagaimana Memuliakan Umatnya Rasulullah Memuliakan Warga Nahdiin Adalah Bagian Dari Tugas Kita Bersama Memuliakan Warga Nahdotul Ulama Yang Terakhir Yang Disampaikan Dalam Mabadi Khaira Umah Adalah Sifat Al Istiqomah Istiqomah Dalam Berjuang Jangan Hari Ini Panjang Dilantik Hangat Hangat Tayi Ayam Nek Bardilantik Koyo Ya Ya Nek Bardilantik Wah Rumang Sane Koyo Dinone Hanya Untuk NU Tapi Setelah Tiga Bulan Empat Bulan Setengah Tahun Bahkan Satu Tahun Sudah Tidak Pernah Kelihatan Batang Hidungnya Ini Namanya Tidak Istiqomah Oleh Karenanya Dalam NU Kita Harus Ber Istiqomah Hari Ini Kita Dilantik Hari Ini Kita Punya Semangat Ubarkan Semangat Itu Sampai Lima Tahun Yang Akan Datang Sampai Di Penghujung Masa Bakti Kita Percuma Panjana Hari Ini Dilantik Tapi Semangat Hanya Dua Hari Tiga Hari Satu Bulan Dua Bulan Kita Harus Konstan Untuk Selalu Semangat Istiqomah Itulah Lima Hal Yang Menjadi Prinsip Dasar Mabati Khaira Ummah Kuntum Khaira Ummatin Ukhrijat Lin Semoga Dengan Ini Pelantikan 17 Ranting Di Kecamatan Temanggung Ini Betul Allah Merekan Berkah Bagi Kita Semuanya Selalu Semangat Yang Pertama Adalah Sitku Yang Kedua Adalah Al-Adalah Yang Ketiga Adalah Al-Amanah Yang Keempat Adalah Ta'awun Yang Terakhir Adalah Istiqomah Camkan Dalam Hati Renungkan Dalam Hati Lakukan Kerja Bersama Untuk Menjadi Santrinya Hadratus Seh Hasim Ash'ari Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mohon Maaf Kau Lombudin Waket Menunggui Sampai Akhir Karena Ada Pelantikan Ranting Lagi Di Kedu Kedu Juga Melaksanakan Hal Yang Sama Alhamdulillah Revitalisasi Ranting Di 289 Ranting Yang ada Di Temanggung Ini Kita tinggal Menyisahkan 10% nya Doa Panjeningan Semoga Di penghujung Tahun ini Kita sudah Mampu 100% Menyelesaikan Kepengurusan Ranting Di Kabupaten Temanggung Amin Allahumma Amin Selamat Kepada Yang Dilantik Dan Saya sudah Membisiki Kepada Pak Bupati Bupati Kasian Itu 5 tahun Belum Selesai Pembangunannya Insyaallah Karena Beliau NU Tulen Akan Membantu Amin Allahumma Amin Demikian Kurang Dan Lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh